Pemirsa gagasan mengenai green economy atau ekonomi hijau terus digaungkan oleh pemerintah. Tak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kestaraan sosial masyarakat, ekonomi hijau sekaligus mampu mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau menjadi tantangan bagi pelaku usaha untuk menjawab solusi lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau dalam segala sektor perekonomian harus dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Hal ini dikatakan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, Angela Tanusudibio dalam webinar yang diselenggarakan Universitas Terbuka dengan tema Green Economy for Sustainable Business. Dari konsep green economy ini adalah bahwa ada tantangan untuk bisa mengukur manfaat ekonomi dari agenda berkelanjutan. Indonesia sendiri telah memiliki peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau yang menjadi acuan untuk perencanaan pembangunan, investasi, dan pemantauan kinerja. Komitmen ini didukung oleh alokasi anggaran melalui skema APBN dan non-APBN. Kuna mendukung penerapan ekonomi hijau, Gamet Paragraf kini tengah fokus dalam upaya pelestarian jagar budaya, flora, fauna, dan penghijauan yang dikembangkan di seluruh destinasi wisata dalam negeri. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.